Dan pemirsa apa informasi terbaru terkait mobil mewah sitaan yang ditilang oleh polisi? Kita segera bergabung dengan Siti Badriah langsung dari gedung KPK Jakarta. Siti bagaimana KPK menanggapi terkait mobil mewah yang diblokir karena tersangkut kasus korupsi kemudian ditilang oleh polisi? Ya baik terima kasih Anissa terkait dengan hal tersebut. Jurubicara Komisi Pemberatasan Korupsi yaitu Febri Diansyah sempat mengkonfirmasi memang mobil mewah yang berplat bodong yang ditilang oleh Polda Metro Jaya itu bukan merupakan mobil yang disita oleh penyidik KPK. Namun mobil tersebut merupakan mobil yang surat kepemilikannya telah diblokir terkait dengan salah satu kasus korupsi yaitu korupsi alat kesehatan dengan terdakwa ratu-atut. Yang mana sebelumnya Komisi Pemberatasan Korupsi juga memang telah melakukan koordinasi dengan Polri untuk memblokir surat kepemilikan dari mobil mewah tersebut. Dan dalam kesempatan ini juga Anissa memang Febri Diansyah sempat menjabarkan terkait dengan perbedaan antara penyitaan serta pemblokiran yang dilakukan terhadap alat buki dari suatu kasus yang saat ini ataupun yang sedang diproses oleh pihak dari Komisi Pemberatasan Korupsi. Jika penyitaan tersebut adalah terkait dengan penguasaan dari barang bukti tersebut yang berada di bawah kuasa penegak hukum yang dalam hal ini ada penyidik KPK. Ini artinya untuk penyitaan tersebut objeknya adalah mobil yang disita ataupun ditahan sebagai alat buki. Dan ini berbeda dengan pemblokiran yang dimaksudkan oleh pihak dari Komisi Pemberatasan Korupsi. Yang mana pemblokiran ini sendiri memang lebih bersifat administratif. Yang mana memang sebelumnya Komisi Pemberatasan Korupsi telah melakukan koordinasi bersama dengan Polri untuk memblokir surat kepemilikan dari suatu alat bukti terkait dengan suatu kasus korupsi. Ini dilakukan untuk mencegah adanya perpindahan aset dari pihak A ke pihak B untuk menutupi ataupun menggelapkan suatu alat bukti. Dan sementara itu juga ini saat terkait dengan perkembangan terbaru dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi terhadap Dirjen Perhubungan Laut. Memang hingga saat ini dua tersangka yang sudah ditapkan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi sudah ditahan oleh pihak dari Komisi Pemberatasan Korupsi. Penanganan ini dilakukan setelah kedua tersangka tersebut dilakukan pemeriksaan selama 24 jam lebih. Yang mana ini artinya dua tersangka tersebut ataupun sudah ditahan sejak pukul 3 dini hari tadi. Namun penahanan dari dua tersangka tersebut memang ditahan di tempat yang berbeda. Yang mana untuk terduga penerima suap yaitu ATB ditahan di Rutan Guntur. Dan untuk pihak yang diduga memberikan suap yaitu APK yang merupakan komisaris dari PT AGK ini ditahan di Polres Jakarta Timur. Dan penahanan ini sendiri dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung tanggal 24 Agustus 2017. Dan selain itu juga terkait dengan modus baru yang dilakukan oleh para pelaku korupsi ini memang hingga saat ini masih terus didalami oleh penyidik KPK. Karena jika biasanya para pelaku korupsi ini memberikan dana suap melalui cash ataupun melalui dana transfer dengan sandi-sandi tertentu. Namun untuk kali ini para pelaku korupsi memberikan ATM dengan rekening baru yang menggunakan identitas lain ataupun identitas fiktif yang memang hingga saat ini masih terus didalami oleh penyidik dari Komisi Pemerintahan Korupsi.